tiga Gua Maria yang terletak di Yogyakarta Halo teman-teman kali ini kita akan berjalan-jalan lagi di wisata rohani vlog kali ini kita pergi ke Gua Maria Tritis ini berada di Kecamatan Palian Gunung Gitul buat teman-teman yang sedang melakukan siarah rohani ya bagi umat Kristiani yang tidak berpergian ke daerah Jawa Tengah dan Jogja ini bisa menjadi salah satu destinasi ya karena di Gua di Yogyakarta ini ada tiga Gua Maria yang akan kita datangi kali ini yang pertama seperti yang teman-teman lihat ini ini adalah Gua Maria Tritis yang berada di di Yogyakarta Gua Maria ini diresmikan tahun 1977 teman-teman oleh Romo Hario ya Tawagal 30 September 1977 ini terletak di Gunung Gitul di sana patung Bunda Maria ini berada di sisi kanan ya dari lokasi ini ini kita udah masuk teman-teman di pintu gerbang ini udah masuknya adalah tempat dari Gua Maria nya tempatnya sangat hijau ini ada tempat duduk yang gak masuk agak turun ya tempatnya sangat asri teman-teman di sini adalah tempat devosinya teman-teman nah ini ada banyak orang yang sedang berdevorsi kali ini teman-teman ini patung Gua Maria nya teman-teman yang sangat populer ya ini berada di Gua Maria Tritis nih kali ini teman-teman kita akan selain Gua Maria Tritis kita juga akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu Gua Maria yang berada di Yogyakarta lainnya yaitu ada Gua Maria Ganjuran dan juga nanti Gua Maria yang lainnya ya ini di sini yang di Gua Maria Tritis ini berada di Parang Tritis ini pemandangannya sangat luar biasa teman-teman ya ini bisa menjadi wisata rohani tempat kita bisa untuk berdoa juga ini di sini juga ada untuk jalan salib ya teman-teman ya ini dia teman-teman yang menjadi ikonik dari Gua Maria Tritis ya di tempat tempat Yesus disalibkan ya bukit Gulgota bukit 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 dan ini teman-teman kita ya yang sedang melakukan ciara oke teman-teman kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Gua Maria yang kedua bukit berikutnya yang akan kita datangi adalah Gua Maria Ganjuran teman-teman Gua Maria ini berada di daerah istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Bantul berada di Kelurahan Sumbermurya Kecamatan Bambang Lipuro komples dari gereja ini memiliki arsitektur unik karena memiliki gapura mirip dengan candi Hindu, dibangun 16 April 1924 dan akhirnya dibangun ulang dengan konsep Joglo pada tahun 2008 seperti yang kita lihat disini ya teman-teman sebagian besar dari pesiara berdoa di sekitar candi kecil yang dengan patung Yesus di dalamnya yang duduk di pohon rindang sebelum berdoa di depan candi umat biasanya membasuh diri dengan air yang disalurkan melalui keran di samping candi lalu memasang lilin di belakang candi gua Maria yang berikutnya adalah gua Jatiningsi ini berada di daerah Moyudan Kabupaten Sleman gua Maria ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati